Intro Halo Earth, selamat datang kembali bersama saya dan ini Mitsubishi Mirage alias Milo dan kami di Earth Oke, jadi guys bisa langsung dilihat, ini di belakang gue ada salah satu mobil yang mungkin vlognya udah pernah tampil di sebelum vlog ini dan ini bisa langsung gue sebut aja ini adalah Mitsubishi Mirage alias Mitsubishi Mirage Siluman Honda Estilo jadi gue pengen sebutnya ini Mitsubishi Estilo Milo, singkatannya ya Oke, jadi namanya itu Milo gue udah punya ini mobil, bisa dibilang dari tahun berapa ya, 2012 mungkin guys, gue udah punya ini mobil gue simpen di gudang, sampai akhirnya gak ada yang rawat mati semua, dan akhirnya gue punya keinginan untuk membuat mobil ini kembali seger pada era-eranya pada zaman dulunya gitu guys kayak brand new gitu ya ini, sebelumnya sorry dulu ini mungkin plat merah ini, ini plat palsu guys jadi ini hanya sebuah simbolik bahwa kita ini pengen menunjukkan restorasian kita ini seperti kayak mobil baru chatnya gitu dan tentunya, kenapa gue punya mobil ini karena gue dulu pernah punya Estilo ceritanya gitu, Honda Estilo itu gue demen banget, sampai akhirnya mobil itu terpaksa dan sangat terpaksa gue jual dan akhirnya gue nemu lagi tuh, 2012 eh kok kayak mirip banget Honda Estilo, tapi Mitsubishi, nah berhubung hati gue sedikit ada Mitsubishi akhirnya gue ambil juga nih mobil jadi ini mobil sudah kita full crock abis, turun kaca sampai semua partnya luar dalam kita restore chatnya seperti ini, boleh mendekat ini mobil jujur aja belum pernah apa ya, kita poles baru bener-bener keluar dari oven sampai ya ini dirakitnya seperti ini udah beres nih, jadi menurut kalian gimana permukaannya rata atau enggak kilep atau tidak dan tentunya gue kasih pelek ring 15 ini mungkin kalian warga-warga JDM pasti tau ini pelek apa ini Regamaster made in apa ya, Rusia Rusia tapi collapse dengan Spoon Jepang, modelnya begitu, tapi berhubung ini bukan Spoon, gue seneng Spoon gue masukin juga kesini yang sampai akhirnya brand ini bukan Honda entusias banget jadi ya, menurut gue sih asik sih tampilan segini dan gue kasih ban Cempiro SX2 semi slick untuk melihat konturnya tuh apa ya, jauh lebih Mitty Fitment gitu karena gue suka mobil aliran Mitty Fitment apalagi mobil JDM guys nah itu gue demen banget mungkin ke depannya doain aja kalau gue ada rejeki gue bakal cari coilovernya untuk mobil ini gak tau pake merk apa yang jelas gue butuh coilover ya agar ini jarak nih tidak begini guys kalau kayak gini sama aja kucing bisa kawin kali ya di kolong ya atau beranak kali kucingnya gak tau gue yang jelas gue butuh banget coilover buat nyeperin mobil gitu gue gak mau potong-potong pair karena gue pikir apa ya pair bagus dipotong tapi kalau emangnya kita mau cari kenyamanan dan tentunya spek ya gue lebih rela ambil coilover gitu guys dan ini merahnya merah red burgundy yang diciptakan sebenernya udah pada era tahun 92 ini mobil tahun 92 guys nih mumpung gue belum lupa warna ini udah ada cuman kita campur sendiri sampai dengan finishingnya kita perbarui semua dan kalau untuk lapisan clearnya gue pake speed shaker HS disini HS solid dengan finishingnya kembangnya kembang apa nih originalan ya jadi ada permukaan kulit jeruknya masih keliatan dan gue cari itu bukannya disini chatnya kasar atau gimana tapi emang pada eranya tuh seperti itu gue lebih suka chat original nih buat yang kepo-kepo sebelumnya kita punya 5 instagram juga nih boleh 5 instagram kita boleh di add kita ke depan juga bakal keluarin unit-unit baru yang akan rilis juga di vlog ini maupun di instagram buat kepo-kepo boleh kalian kepoin dan sebelum lanjut gue minta kalian bantu subscribe channel ini supaya kita juga tambah semangat dalam memodifikasi mobil dan membuat vlog tentunya guys oke lanjut ini ruangan mesinnya ini ruangan mesin baru sekitar 70% gue restorasi kenapa? karena gue kemarin tuh nge-set ini dulu nih tulangan ini nih penting banget nih guys gue gak mau ada karat disini gue mau kilep banget semua kayak orisinilan bahkan ini bisa dibilang lebih dari orisinil karena mobil-mobil zaman dulu tuh emang berwarna tapi gak kilap gitu gue tuh gatel ngeliatnya kayak ngedop-ngedop itu gue kurang suka jadi akhirnya gue copotin semua kemarin wilayah mesin gue detailing satu-satu dan next stepnya gue bakal nge-chatin yang begininya nih guys kancing-kancing bracket begini kan masih ada yang karat-karat ini karena kita juga kemarin pengen turunin mesinnya nih ini ada sedikit oli nyebrang ke wilayah radiator jadi gue harus bongkar dulu engine topnya gue cek dulu kalau udah semua rapet baru kita lanjutin sekalian naikin mesinnya lagi ke kancing-kancing ini jadi begini posisinya dan yang gokilnya ini mobil tahun 92 guys yang gue unik dan seneng sampai gue beli nih mobil ini transmisinya dia Matic dia Matic dia Matic transmisinya Matic dan kalau untuk tahun 92 dengan jok seperti ini sih kayaknya asik banget gitu ini Orion banget nih kulit-kulit semua ini Orion banget dan bukan mobil kampakan yang kita beli setengahan dan juga kembaran dari mobil ini tuh ada Proton guys Proton Satria itu juga seperti Mitsubishi Mirage tapi bisa dilihat langsung punya gue ini asli dilihat dari cap ininya nih MMC Mitsubishi Motor Company Diga Berlian jadi ini bener-bener kacanya asli semua ini asli semua dan tampilan belakangnya kalau kalian mau lihat ini lucunya disini sih hatchbacknya lucu banget ini kalau Estilo kan dia gepeng atapnya kalau ini nih tinggi tapi kaca belakangnya tuh kayak apa ya kayak mobil-mobil bayangan gue tuh kayak apa sih? hatchback yang miring gitu tuh AL86 terus mirip-mirip kayak Levin mirip-mirip kayak Astina mungkin ya guys ya jadi gue tuh tambah tertarik ingin punya mobil ini di waktu itu gara-gara ini yang lucu banget ya dan mungkin apa nih? gue gak bisa pamer banyak-banyak lagi karena di vlog ini gue pengen nunjukin gue pengen nunjukin bahwa ini restorasiannya udah beres kemarin juga ada yang nanya requestnya bang mana bang si Milo? akhirnya nih Milo udah beres cuman emang ada sedikit trouble gara-gara tuh si mesinnya belum kita cek sih sampai akhirnya mungkin headnya bakal gue turunin gitu guys oke mungkin gue ingetin lagi kita tuh ada 5 instagram guys ini linknya disini dan jangan lupa kita ada challenge juga 30k expander merah alias hot wheel bakal kita cek-acak itu mobilnya disana boleh diliatin ya udah standby menunggu antrian untuk dihancurkan makanya boleh ajak temen kalian untuk subscribe channel ini juga karena subscribe itu gratis dan gue juga mau ngucapin buat kalian yang di luar sana mungkin menonton vlog ini be safe guys karena ya mudah-mudahan dengan kita di rumah itu bisa memutus tali rantai dan tentunya juga kita akan umumin kedepan kita ada satu merchandise baru yang akan diposting di Ad Earth Industry itu merchandise kayak baju dan lain-lain nanti ada yang update guys buat kalian lihat dulu kalau tertarik kalian bisa beli lihat Tokopedia juga jadi jangan khawatir itu semua bisa kita atur dan kalian jangan sungkan-sungkan untuk mengontak 5 instagram kita ini ya mungkin guys topik gua today segini dulu thank you for watching and be the best on Earth guys see ya 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 Terima kasih telah menonton